Hai assalamualaikum kembali lagi bersama saya Halo subscriber hari ini saya ingin membuat video yang berbeda ya guys ya Nah video kali ini seperti judulnya ya tapi saya bukan bermaksud untuk pamer ya guys ya Apalagi zaman sekarang ini ya uang itu sebenarnya kalau kita pegang itu sangat berbahaya guys ya Seperti mengandung-andung bakteri gitu guys ya Nah disini saya kepingin melihat harga emas sekarang itu berapa gitu guys Dan ternyata harga emas sekarang itu melambung tinggi banget Nah sekarang saya ingin bahwa kalian beli emas yang geraman itu paling dikit ya Untuk ngecek aja berapa sih harga emas itu sekarang ya yang saya lihat di internet Apapun harga emas antam itu sekarang sekitar terakhir saya lihat sekitar 1 gramnya itu hampir 800an guys ya Yang sebelum tragedi ada virus seperti ini ya itu sekitar 714.000 satu gramnya itu emas antam yang murni ya guys ya Nah karena saya tidak bisa ke toko emas antam ya Karena lumayan jauh guys apalagi zaman sekarang ya Saat ini itu kita tidak diperbolehkan untuk pergi atau perjalanan yang jauh-jauh banget gitu ya Nah disini saya akan bawa kalian ke toko emas yang dekat-dekat dengan lingkungan saya aja guys Kita akan cek berapa harga emas saat ini Sekarang saya lagi on the way ke toko emas yang ada di daerah saya ya guys ya Jadi yang dekat-dekat aja Nah disini perjalanan saya ini sangat safety ya guys ya Karena saya naik becak yang anti covid-19 guys Kalian bisa lihat ya ini tuh sangat-sangat safety guys ya Jadi becanya itu dikelambuin guys Nah disini juga saya naik becak Tukang becak itu yang sangat populer guys di daerah saya ya Tukang becak yang sangat diminati gitu Yang banyak pelanggan ya gitu guys Jadi kalian tuh jangan mikir yang aneh-aneh kak Kalau kelujuran sih jaman-jaman sekarang yang lagi-lagi covid-19 seperti ini Tenang guys ya Jadi becak saya yang pakai ini Itu adalah becak anti covid-19 Akhirnya saya sampai juga guys di toko emas yang saya tuju ya Nah disini langsung aja kita cek dan recek Apakah ada emas yang paling murah Ataupun yang paling dikit gramannya Kalau yang ada panjang ya Kalau yang ada panjang ya Itu kecil-kecil Mana ada Mana ada Kalau yang ada Kalau yang ada Coba yang ini Yang tadi 1,95 Berapa satu gram gak? Kalau yang berharga sih Kalung 600 Cincin 58 Cincin 58 Kemarin aku jual kalung harganya tetap Kan beda-beda sih Aku bilang naik Tetap aja lah kak potong Iya kan beda-beda sih Tinggi kali lah kak bilang kak jual kalung kemarin tuh 500 Cuman jadi sekarang 600 Nah 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 lah ya harganya Ya Pasaran kan sudah jadi beda kan Terang lah aku beli yang kemarin jual sama kak itu 2 gram 970 Ya 970 Pasaran kan gak tentu kaknya Tapi kan juga naik kak Iya pasal naik Naik dingin semangat Tapi kemarin aku Pas jual kak potong juga Aku bilang jangan potong kak kan mas naik Tapi kak bilang Aku jualnya cuma 500 Ini aku tengok naik cuman Sekitar Rp2 30 ribuan gitu naiknya kak Dia bukan emas Ini jadi berapa lah ini Nah guys Saya sekarang sudah kembali dari toko mas Dan sekarang masnya sudah saya beli ya Dengan harga untuk ukuran dewasa guys Dengan harga yang paling murah untuk ukuran dewasa di toko mas itu Disini dia bagi saya dompetnya seperti ini guys Jadi mas yang saya beli ini adalah cincin ya Karena disitu saya lihat Saya sudah tanya semua Dari kalung Dari anting Segala macem Gelang Yang murah itu hanyalah cincin guys Geramannya Oke sekarang langsung aja kita buka ya guys ya Jadi dia bagi seperti ini guys Suratnya Kita buka dulu ya guys Ini bukan untuk pamer ya guys ya Ini saya hanya ingin Kalian itu kalau menabung Ada uang dikit ya Kalian juga bisa nabung guys Sehari Rp2.000 juga kalian bisa nabung ya Kalau cuma untuk beli yang seperti ini Timbang uangnya itu ya Kita buat makan Piggy Kongkong-kongkong sama kawan Ataupun nongkrong-nongkrong ya Kalau di Malaysia itu kayak lepak-lepak Bora-bora Ngabiskan uang buat apa ya Nah disini Saya beli cincin seperti ini guys Kalian bisa lihat Jadi cincinnya itu Ini yang paling murah Saya Tanya sama toko masnya Saya mau cincin yang paling murah Ataupun yang paling dikit Gelamannya gitu Nah akhirnya Saya dapat Cincin yang ini guys Oke Kita try ya guys ya Sebenarnya guys Saya tuh Dengan modelnya ini Bener saya Gak minat guys Sama sekali Bener gak minat Karena ini tuh Menurut saya Terlalu Peminim ya Terlalu Kewanitaan gitu Saya tuh biasanya Suka cincin yang Polosan aja Gitu ya Tapi Kalau yang polosan itu Harganya Lumayan mahal guys Sekitar 3 gram ke atas Jadi Cincin yang saya beli ini Harganya Ini ya guys ya Suratnya Ini Saya beli tanggal 22 Ya guys ya Ini saya beli tanggal 22 Bulan 4 2020 Guys Oke cincin ini Saya beli 1 gram Koma Koma 2 ya 1 gram Koma Oke sorry 1,1 gram guys Kalian bisa lihat 1,1 gram Dengan harga Rp630.000 Jadi cincin ini juga guys Saya sudah tawar-menawar ya guys Jadi Kalian itu Kalau beli emas juga Harus tawar-menawar Jangan dia bagi harga Per gramnya Ini tuh sekarang Di tempat itu 1 gramnya Rp580.000 Rp580.000 Untuk Mas 22 Guys ya Jadi Kalau Katanya sih Di tempat itu Dan saya langsung Cek di internet Sekarang itu Harga Mas Antam Atau Mas Murni Sekitar Hampir Rp900.000 Lebih guys Ya Lebih seperti Sekitar Rp900.000 Ataupun Rp900.000 Lebih sedikit Hanya dalam tempo Beberapa bulan Sekitar 2 bulan Aja guys Harganya itu Sudah Selisih Sampai Rp200.000 Lebih guys Naiknya Oke Nah disini Saya beli Di toko Mas Lubis Ya guys Dan ini tuh Mas 22 Di belakangnya itu Ada Logonya Ya guys Ya 75% Oke guys Nah Seperti ini Disini saya pakai Aja guys Kalian bisa lihat Gambarnya ini Kupu-kupu banget Bukan kupu-kupu Malam Oke Nah disini Kalian bisa lihat Sebenarnya Saya juga Nggak suka Modelnya Sumpah Nggak suka Tapi Mungkin Di next Kalau sudah Lumayan Reda Virus COVID-19 Mungkin Saya akan Beli mas Antam Yang paling Dikit Gramannya Ini kita Beli Yang mas 22 Aja dulu Guys Disini Saya tidak Ada niat Sekalipun Untuk Pamer Saya hanya Membeli Ini Hanya untuk Konten Karena Sebenarnya Saya itu Sudah Niat Banget Pengen Beli Mas Gram yang Paling Murah Banget Gramannya Itu Di toko Mas Antam Sekalian Buat Tabungan Gitu Guys Karena Saya Pikir Dan Banyak Banget Orang Sekarang Ini Lagi Gencar Gencarnya Nabung Emas Murni Guys Karena Mas Murni Itu Uang Kita Disimpan Dalam Keadaan Tetap Stabil Tidak Seperti Kalau Kita Nyimpan Uang Kadang Saya Nyimpan Deposito Di Bank Kalau Ngambilnya Itu Susah Apalagi Kalau Kita Berada Di Luar Kota Contoh Kalau Kita Buka Deposito Di Medan Pas Saya Lagi Di Bali Lagi Butuh Butuh Uang Karena Kehabisan Uang Kehabisan Uang Sampai Nggak Ada Uang Buat Pulang Jadi Saya Ke Bank Ada Bank Salah Satu Bank Syariah Saya Pegi Ke Bali Dan Ternyata Deposito Saya Tidak Bisa Dicairkan Kesel Dong Gimana Mau Pulang Dan Saya Paksa Orang Manager Disitu Untuk Telepon Manager Di Sumatera Dan Ngomong Sama Saya Langsung Saya Mau Uang Saya Dicairkan Karena Orang Itu Juga Kenal Untungnya Kenal Sama Saya Yang Di Sumatera Tapi Di Bali Saya Nggak Kenal Dan Orang Bali Maunya Rekapan Atas Nama Saya Itu Ditransfer Dulu Ke Bali Sekitar Satu Minggu Baru Saya Bisa Mencairkan Tapi Saya Nggak Mau Saya Mau Hari Itu Juga Dicairkan Deposito Saya Karena Besoknya Ataupun Dua Hari Kemudian Saya Sudah Harus Pulang Ke Medan Dan Alhamdulillah Manager Di Bank Syariah Menjamin Diri Dia Kalau Nanti Bakal Dikirimkan Recap Atas Nama Saya Ke Bali Dan Orang Itu Suruh Pihak Bank Mencairkan Uang Dan Memberi Sama Saya Segitu Banget Ribet Jadi Dari Situ Saya Rasa Trauma Untuk Buat Uang Di Deposito Kenapa Selama Ini Sudah Bertahun Saya Suka Banget Uang Saya Itu Di Deposito Daripada Di ATM Saya Karena Kalau Di ATM Kita Apalagi Cewek Banyak Banget Pengen Lihat Ini Pengen Beli Lihat Ini Mau Segalanya Pengen Dibeli Lihat Orang Pakai Ini Kita Juga Mau Itu Bahaya Banget Makanya Saya Selalu Mendepositokan Uang Saya Dan Itu Tidak Bisa Diambil Karena Dia Berupa Cek Selembar Oke Sampai Disini Dulu Video Dari Saya Oke Bye Assalamualaikum See you